Kuantitas kita juga butuh kualitas Jadi kualitas tuh pengunjung yang datangnya tuh Berkualitas untuk para peserta pameran Itu sebetulnya value yang cukup Cukup apa sih Membuat kami tuh ya Berarti pameran kita bermanfaat gitu Itu antusias Bapak Pak Jokowi waktu datang juga Wah jempol banget sih Catat tanggalnya buat Sobat Satu Semua Yaitu tanggal 26 sampai 28 Juli Dari hari Rabu sampai hari Jumat 2023 Di Grand City Convex, Surabaya Ya Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel podcast Satwa Media Yaitu dimana kita akan berbicara banyak tentang Bagaimana kondisi dunia agribisnis saat ini Baik tentang update issue ataupun Berbicara mengenai bagaimana seluk-geluk bisnis di dunia agribisnis saat ini Lalu di episode kali ini podcast Satwa Media telah kedatangan seorang yang istimewa Dimana bagi kawan-kawan yang bergelut di bidang peternakan Itu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya pameran berskala internasional yaitu Indolivestock Dan kali ini di tahun 2023 Indolivestock juga akan mengadakan kembali Event pameran berskala internasional dengan branding Indolivestock dan Indolivestock 2023 Expo & Forum Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini Ibu Lisa Rusdi Ya selamat siang Ibu Selamat siang Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Mungkin saya perkenalkan dulu ya Kepada Sobat Satwa Media semua Jadi Ibu Lisa Rusli ini merupakan assistant project director dari PT Napindo Selaku penyelenggara Indolivestock & Indoviseries Ya mungkin kita ingin berkenalan lebih lanjut mungkin Sebelumnya Ibu Lisa ini mengawali karir di Napindo itu dari tahun berapa Oh gitu ya Kalau mau dibilang mengawali karir ya lumayan cukup lama ya Jadi saya memang start di Napindo itu dari tahun 2001 Jadi awalnya itu jadi tenaga magang disitu Jadi dari kampus saya kemudian magang di Napindo Kita kerjakan satu proyek di tahun 2001 itu Terus kemudian alhamdulillahnya founder berkenan dengan kerja saya Kemudian beliau ngajak kita lagi nih Ngajak saya lagi untuk join di PT Napindo Dan akhirnya saya start itu ya September 2001 lah September 2001 Ya gitu kita mulai Saya mulai kerja di PT Napindo Nah sejak mengawali karir itu di Napindo Proyek pertama yang dikerjakan sama Ibu Lisa itu proyek apa Kalau setelah jadi karyawan ya Kalau setelah jadi karyawan itu proyek pertama yang saya lakukan adalah Indolivestock Oh Indolivestock Ya Indolivestock 2001 Kalau waktu magang sebetulnya kita punya proyek Tapi event lainnya Tapi livestock itu saya dari 2002 Dari awal livestock itu mulai muncul Itu saya sudah ikut Apa Founder kita Mengerjakan si Indolivestock tersebut Oh jadi Ibu Lisa ini betul-betul terlibat di Proses Awal mula Indolivestock itu terjadi Seperti itu ya Ya boleh dibilang gitu ya Karena memang waktu itu saya Memulai karir di Napindo itu kan Sebagai administrasi Dari yang paling bawah Karena memang baru lulus kuliah Baru belajar Dan baru lihat dunia Mais Khususnya ekshibition itu ya di Napindo Jadi Saya ikut memang Ikut terlibat Apa Arrangement Bapak Mulai dari Minta dukungan Terus kemudian Mulai Apa Kita lihat pasar Gimana sih pasar di Indonesia Gitu kan Memang kan waktu tahun 2000 Kita kan Start tuh satu tahun sebelumnya Mas Untuk kegiatan 2002 Itu 2001 Kita udah Mulai Apa Promosi Gitu Terus Mulai Mensosialisasikan Kegiatan pameran Livestocknya Ke pemerintah Karena kita memang butuh Pemerintah Mendukung Si pameran itu Dan waktu itu kan Kalau boleh dibilang Dunia Peternakan kan Masih belum Seperti sekarang ya Kalau sekarang tuh Udah yang Wah Ini banget deh Udah trending banget Gitu Pun juga kayaknya Udah banyak Pameran-pameran serupa Di luar sana Yang ikut Kalau kita sih Waktu itu Di ASEAN aja ya Yang saya tahu Itu baru Asia Livestock Di Kuala Lumpur Baru kita Tapi ada juga sih Yang besar sih VIP Bangkok Gitu Ya mungkin Sobat Satu Media Di sini juga mungkin Merasakan apa yang Saya alami juga ya Ketika mungkin Misalkan Berkuliah Terutama ketika Tahun awal-awal itu 2002 2004 2006 Ikut kepameran Peternakan Yang skalanya Internasional Dan memang Sebesar itu Memang ketika Event peternakan itu Selalu Membawa Kesan tersendiri Karena bukan Ingin Salah satunya Itu tempat Bertukar Internasional Tapi Feel lain Yang didapatkan Itu adalah Sebetulnya Ajang Kumpul Buat Reunian Kecil Seperti itu Betul Nah Dulu itu Sebetulnya Konsep Yang digagas Kenapa Indolivestock Itu seperti apa sih Dan Apakah Dari dulu Sampai sekarang Itu Ada perubahan Atau seperti apa Ya Sebetulnya sih Kalau Untuk Gagasan itu Sendiri Waktu itu Kita tuh Melihat Potensi Peternakan Di Indonesia Itu Bagus banget Baik banget Gitu kan Nah Kalau boleh dibilang sih Waktu tahun itu Pada saat Kita memulai Itu Dunia Peternakan Itu Kayak Naik tangga Gitu Kayak lagi Naik tangga Nah Kemudian juga Di Indonesia Di Indonesia Waktu itu Belum ada Belum ada Pameran Peternakan Jadi makanya Melihat potensi Seperti itu Terus kemudian juga Tapi Kami juga Mengedepankan Edukasi juga Gitu kan Edukasi juga Karena Kita melihat Kedepan Teknologi Dan inovasi Itu sangat Diperlukan Apalagi Di bidang Peternakan Kalau sekarang Kita ngomong Udah banyak Smart farming Terus kemudian Inovasi Inovasi Untuk si Ternak itu Sendiri Terus kemudian Teknologi Yang digunakan Juga udah Beda Mungkin dulu Orang Punya Apa Ternak Kandangnya Masih kandang Yang konvensional Gitu kan Tapi Seiring berjalannya Waktu Sekarang Kandang ayam Aja Udah Kayak Apa ya Airbnb Aja Airbnb Aja Kalah Kayaknya Udah Keren Terus Mungkin dulu Gak ada Teknologi Pendingin Ruangan Tapi sekarang Ayam-ayam Pakai AC Juga Sama Kayak Kita Itu Menurut Kami Itu Sesuatu Yang Baik Banget Gitu Karena Peternak Kita Juga Banyak Jumlahnya Di Indonesia Nah Melihat Potensi Seperti Itu Tergerak Hati Hati Kita Untuk Yuk Gimana Sama-sama Supaya Industri Ini Bisa Berkembang Industri Apa Stakeholdernya Berkembang Terus Kemudian Para Peternak Nah Berarti Memang Dari Zaman Ke Zaman Itu Peternak Pino Kan Selalu Terus Memberikan Sebuah Wadah Untuk Sarana Promosi Bagi Para Peternak Seperti Itu Nah Tantangan Yang Dihadapi Oleh Napindo Dalam Mengajak Para Stakeholder Itu Biasanya Apa Yang Dihadapi Tantangan Kita Tantangan Tantangan Dari Internal Napindo Sendiri Untuk Mengajak Stakeholder Berpartisipasi Dalam Setiap Event Pameran Jadi Memang Sebetulnya Untuk Setiap Kegiatan Pameran Dan Forum Itu Paling Tidak Kita Harus Aware Sama Perubahan Dan Perkembangan Dari Teknologi Itu Sendiri Kita Harus Aware Soal Itu Terus Kita Juga Harus Tahu Isu Apa Yang Sedang Berkembang Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Kegiatan Pameran Ini Kita Bukan Cuma Pameran Aja Tapi Ada Forum Di Forum Itulah Kita Berharap Apa Yang Menjadi Problem Itu Bisa Diangkat Bisa Ada Solusinya Walaupun Mungkin Langsung Jadi Solusi Juga Kayaknya Gak Gak Begitu Juga Pastikan Ada Proses Untuk Solusi Itu Bisa Tersolve Nah Sebetulnya Tantangannya Lebih Kesitu Mas Cuma Kami Kembali Lagi Karena Kegiatan Pameran Ini Adalah Pameran Yang Kita Bangun Sendiri Jadi Ini Benar-benar Private Sebetulnya Jadi Dari Mulai Konsep Terus Kemudian Promosi Terus Kemudian Sampai Yang Terakhir Itu Adalah Budgetnya Itu Kan Dari PT Napindo Sendiri Jadi Ya Dari Tahun Ke Tahun Itu Kami Mencari Inovasi Apa Supaya Stakeholder Yang ikut Berpartisipasi Tuh Gak Berpikir Monoton Cuma Sekedar Pameran Doang Ngapain Gitu Bisa Aja Mereka Berpikir Gak Usah Ikut Pameran Kan Saya Beriklan Aja Sudah Cukup Atau Misalkan Saya Sudah Well Known Gitu Kan Saya Sudah Well Known Terus Promosi Saya Sudah Dimana Mana Gitu Kan Kita Itu Tantangan Banget Tuh Buat Kita Tapi Alhamdulillah Kita Bisa Meyakinkan Mereka Bahwa Yuk Ikut Pameran Selain Mensosialisasikan Produk Yang Bapak Ibu Punya Tapi Juga Memberikan Edukasi Kepada Orang-orang Yang memang Membutuhkan Gitu Kan Karena Kan Kita Bicaranya Kebanyakan Ya Disitu Kan Teknologi Gimana Cara Penggunaan Peralatan Ini Gitu Peralatan Untuk Apa Si Telur Kayak telur Contohnya Ya Itu telur Yang ukurannya Sama Sama Sampai Ada Gitu Alatnya Yang Ukuran Segini Yang ukuran Sekian Gram Itu Ada Gitu Kan Nah Itu menurut kami Si Penting Untuk Disosialisasikan Dan memang Tantangan Yang paling besar Si Itu Jadi kami Berharapnya Ya Kita Sama-samalah Bahu-membahu Dari kami Selaku Penyelenggara Kami punya Medianya Ya kan Kami punya Kendaraan Kemudian Stakeholder Bisa menggunakan Media itu Untuk Apa Memperkuat Memperkuat Si produknya Tersebut Untuk Diketahui oleh Masyarakat luas Khususnya Dunia Peternakan Ya Berarti Karena Pamerannya itu Di bidang Peternakan Maka Model Yang diambil Dari Napindo Dalam Bisnis Mais Ini Yang diambil Adalah B2B Bukan B2C Atau C2C Berarti Betul Ada kaitannya Dengan itu Juga Betul Memang Memang Dari awal Kita Apa Meng-create Si pameran Ini Kita Bicaranya Memang B2B Bukan B2C Ya Karena Terus terang Sebetulnya Target Yang Diharapkan Itu Selain langsung Ke peternak Sama Peternak Kecil Dan peternak Besar Pemerintahnya Juga Jadi Mungkin Bisa Jual Sama Pemerintah Untuk Mungkin Dia bisa Membagikan Kepada Peternak Di daerahnya Seperti itu Jadi Memang Model yang Diambil itu Cocoknya B2B Kalau untuk Peternakan Nah Apakah Dalina Pino Mungkin Kepikiran Akan Melakukan Inovasi Pemerintah Peternakan Tapi B2C Mungkin Kalau B2C Enggak Tapi Kebetulan Tahun ini Kita ada Program B2C Memang Yang 2023 Ini Kita ada Program B2C Jadi Sebetulnya Indolivestock Dan Indovisseries Ini Kami Punya Sisi Komersialnya Di SDTI Susu Daging Telur Ikan Susu Daging Telur Ini Sebetulnya Sebuah Apa ya Kampanye Tapi Mungkin Sekarang agak sensitif Kalau ngomong Kampanye Takutnya ada yang Terselubung Kami sebutnya Penyuluhan Aksi cepat Aksi cepat Jadi Di tahun ini Kami punya Kegiatan Aksi Percepatan Gizi Seimbang Itu dari Sisi SDTI Itu komersial Itu komersial Nah Menarik sekali Nah Disini Napino kan Memang Tiap Tahun Itu Mengangkat Kampanye Atau Apa namanya Sosialisasi Atau Misalkan Gerak cepat Ya Tadi ya Dengan Branding SDTI Nah Di tahun ini Fokus dari SDTI Itu apa aja Kalau tahun ini Fokus SDTI Itu ada Tiga Satu Sektor Pertanian Ya kan Terus Kemudian Yang kedua Itu Sektor Aquaculture Terus Kemudian Yang ketiga Itu Adalah Sektor Peternakan Jadi Kita ambil Sisi Komersialnya Itu Karena Bicaranya Adalah Terkait Dengan Tema Tadi ya Apa Percepatan Gizi Terkait Dengan Percepatan Gizi Jadi Apa Terkait Dengan Si Aksi Percepatan Gizi Itu Kita Mengadakan In conjunction Dengan Si Livestock Dan Fisheries Ini Tempatnya Sama Sama-sama Di Grand City Convex Kegiatannya Juga Sama Tanggal 26 Sampai Dengan Tanggal 28 Juli Cuma Tempatnya Yang beda Kalau B2B Kita Di dalam Gedung Si Grand City Convex Sementara Untuk SDTI Dari Sisi Komersilnya Kami Bangun Tender Roder Jadi Kami Sulap Outdoor Jadi Ruang Pameran Juga Tapi Itu Sebetulnya Bukan Pameran Lebih ke Bazar Jadi Kita Mengundang Mitra-mitra Usaha Seperti UMKM Mereka Untuk ikut Berpartisipasi Jadi Mereka Bisa Jualan Langsung Targetnya Siapa Pastinya Pastinya Pengunjung Dan Peserta Si Pameran Itu Sendiri Yang Di Dalam Sama Orang Sekitar Terus Kita Minta Dukungan Dari Pemerintah Kota Untuk Ibu-ibu PKK Itu Bisa Hadir Juga Acaranya Tiga Hari Di Luar Terus Beragam Jadi Bukan Cuma Bazar Selain Bazar Kami Juga Akan Mengadakan Penyuluhan Tadi Aksi Percepatan Itu Ada Dua Ada Dua Aksi Percepatan Yang Pertama Adalah Aksi Percepatan Untuk Nutrisi Ya Kan Nutrisi Seimbang Itu Kayak Semacam Gerakan Makan Telur Dan Minum Susu Nah Terus Kemudian Setelah Itu Ada Satu Lagi Gerakan Makan Buah Nah Ini Kami Juga Didukung Sama Pemerintah Yang Nutrisi Itu Kami Didukung Oleh Kementerian Pertanian Dan Insyaallah Nanti Pak Wamentan Yang Akan Membuka Penyuluhan Tersebut Terus Kalau Yang Gelar Makan Buah Itu Nanti Dari ASDEP Satu Bidang Agro Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Makan Buah Terus Nanti Rencananya Yang Kita Undang Itu Adalah Anak-anak Pantiasuhan Di Area Surabaya Kalau ada Pertanyaan Kok Surabaya Si Kan Padahal Jawa Timur Luas Gitu Nah Kami Kan Juga Berfikirnya Adek-adek Ini Kan Sekolah Ya kan Kegiatan Kami Juga Diselenggarakannya Kan Di Waktu Kerja Kita Start Dari Hari Rabu Terus Selesainya Di Hari Jumat Kalau Misalkan Kami Harus Ambil Anak-anak Pantiasuhan Di luar Dari Surabaya Takutnya Mengganggu Aktifitasnya Mereka Nah Kalau Yang Di Surabaya Kami Berharapnya Tidak Mengganggu Karena Kebetulan Kegiatannya Juga Siang Hari Nah Itu Di hari Pertama Hari Keduanya Kita Ada Kegiatan Talkshow Terus Yang Kita Bahas Juga Tiga Sektor Kita Bahas Sektor Agrinya Kita Bahas Sektor Peternakannya Terus Kita Bahas Sektor Perikanannya Talkshownya Itu Apa Namanya Untuk Judulnya Sendiri Adalah Membangun Generasi Sehat Cerdas Dan Berkarakter Melalui Gizi Seimbang Oke Gitu Jadi kan Kita Mau nih Apa Generasi Penerus Mereka Punya Gizi Yang Bagus Sehingga Berpotensi Untuk Bisa Membangun Negara Ini Lebih Baik Dari Yang Sekarang Gitu Kan Nah Itu Sesinya Ada Tiga Ada Sesi Pertama Kita Mulai Dari Jam Sepuluh Pagi Itu Topik Yang Diangkat Itu Adalah Menumbuhkan Generasi Sehat Dan Kuat Melalui Sayur Dan Buah-bahan Itu Nanti Rencananya Pembicaranya Dari Kemenko Perekonomian Sendiri Terus Kemudian Nanti Kita Panggil Juga Ahli Gizi Dari Kita Minta insight Dari Ahli Gizi Terus Rencananya Juga Kalau Ibu Gubernur Ibu Wakil Gubernur Tidak Apa Tidak Ada Halangan Beliau juga Nanti akan Jadi Pembicara Terus Selain itu Rencananya Dinas Pendidikan Dari Kota Surabaya Itu Kami harapkan Bisa Memberikan Apa Edukasi Terus Kemudian Insight Terkait Dengan Protein Sayur-sayuran Terus Ada lagi Yang sesi Keduanya Itu Kita Bahas Terkait Dengan Supervis Dan Keajaibannya Jadi Makan Ikan Itu Ada Keajaibannya Gitu Kan Nah Ini Nanti Juga Kita Rencananya Yang Akan Jadi Pembicara Itu Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Bisa Jadi Pembicara Lalu Kemudian Ahli Gizi Pasti Ya Karena Beliau Ini Yang Ngerti Banget Paham Banget Soal Gizi Yang Dibutuhkan Sama Anak Terus Kita Berharap Juga Ibu Wali Kota Mudah-mudahan Ibu Wali Kota Ada Waktu Terus Mau Jadi Pembicara Disini Terakhir Itu Kembali Dinas Pendidikan Juga Kenapa Kita Melibatkan Dinas Pendidikan Karena Ini Penting Banget Kita Bicaranya Kan Buat Pertumbuhan Gizi Anak-anak Ya Nah Yang Terakhir Itu Sesi Ketiganya Topiknya Protein Hewani Sebagai Sumber Nutrisi Esensial Nah Ini Dari Kementerian Pertanian Khusususnya Di PPH Anak Gitu Kan Nah Nanti Juga Ahli Gizi Udah Pasti Terus Dari Pemerintah Kotanya Kita Minta Camat Kenjaran Karena Kalau kami Cek Eh Sorry Apa Kenjeran 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 Mohon maaf Ya Jadi Setelah kami Cek gitu ya Memang nih Daerah Kenjeran Termasuk Yang Butuh Intervensi Betul Terkait Terkait Dengan Gizi Seimbang Dan yang terakhir Pastinya sih Kami berharapnya Ada dari Pihak PGRI Yang bisa Ikut Andil Untuk Memberikan Insight Memberikan Masukan Terkait dengan Gizi Sehat Ini sendiri Tapi kalau misalnya Nanti PGRI Kurang Kita Minta Dari Dinas Dinas Pendidikan Juga Nah yang terakhir Itu hari Terakhir Itu hari Kedua Di hari Terakhir Kita tuh Ada acara Hiburan Hiburannya Apa Orang kan Kalau mikir Hiburan Pasti ada Live music Bener banget Memang Ada live music Tapi Selain Live music Itu Kita punya Kegiatan Lomba Menghias Makanan Tapi Melomba Menghias Makanannya Itu harus Terkait Dengan Tema Kita Susu Daging Telur Ikan Sayur Buah Ada 6 Jadi Terserah Nanti entah Sayurnya Mau dibikin Kayak bebek Kayak angsa Gitu kan Terus Atau Misalkan Telur Sama ayam Dijadiin Satu Tapi Dihias Silahkan Aja Itu Kalau misalkan Nanti Berkenan Mau ikut Berpartisipasi Di lombanya Monggo Bisa Menghubungi Timnya Napindo Untuk Keterangan Lebih lanjut Oke Menarik Sekali Jadi Buat Sobat Satwa Semua Yang Tentunya Menginginkan Beragam Informasi Terkait Dengan SDT Susu Daging Telur Dan Ikan Dan Beragam Manfaatnya Dan Juga Apa Saja Yang Penting Dalam Sebuah Makanan Susu Daging Tulur Ikan Itu Bisa Datang Ke Napindo Nanti Juga Disana Ada Berbagai Narasumber Yang Kompeten Di bidangnya Baik Dari Berbagai Macam Kementerian Dan Juga Dari Pemerintah Provinsi Dan Daerah Sekitar Dan Juga Semoga Tadi Ibu Wakil Gubernur Jatin Bisa Hadir Ya Buat Yang Gak Tahu Siapa Silahkan Searching Di Google Terus Sorry Mas Mau nambahin Untuk Informasi Detail Juga Sebetulnya Teman-teman Dari Satwa Media Ini Bisa Langsung Ke website Kami Di www.indolivestock.com Atau www.indovisseries.id Bisa Dicek Informasinya Ada Terus Mau Kontakt Siapanya Juga Ada Disitu Oke Nah Untuk Indolivestock And Indovisseries 2023 Explodan Forum Ini Diselenggarakannya Kapan Oh Selenggarakannya Tanggal 26 Sampai Dengan 28 Juli Akhir Bulan Ini 2023 Di Grand City Convex Surabaya Oke Dari Hari Rabu Sampai Rabu Sampai Dengan Hari Jumat Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Karena Pamerannya Singkat Cuma Tiga Hari Tapi Padat Dengan Informasi Oke Jadi Buat Sobat Satu Media Semua Yang Tertarik Untuk Mengikuti Pameran Dan Juga Ingin Kumpul Kumpul Bareng Lagi Sama Kawan Kawan Di Dunia Pertanakan Ini Bisa Datang Ke Indolivestock And Indovisseries 2023 Explodan Forum Di Grand City Convex Surabaya Dari Tanggal 26 Sampai 28 Juli 2023 Seperti itu Nah Mungkin Ini Aku Mau Penasaran Juga Ingin Tanya Sebelumnya Kan Kita Sama-sama Tahu Bahwa Kita Sudah Mengalami Yang Namanya Pandemi Global COVID-19 Nah Bagaimana PT Napindo Selaku Penyelenggara Pameran Menyikapi Pandemi COVID-19 Yang Justru Tidak Bisa Mengizinkan Orang Untuk Berkegiatan Di luar rumah Bagaimana Apa Bertahan Dari Suasana Itu Seperti yang Kita Ketahui Mas Kalau Pandemi COVID-19 Ini Semua Dunia Seluruh Dunia Merasakannya Terus Beratnya Menurut Kami Semua Sama Di Sektor Manapun Termasuk Kita Di Dunia Mais Karena Kita Dunia Pariwisata Di Indonesia Dunia Pariwisata Selama Pandemi COVID-19 Semuanya Tidur Tengkurap Tapi Alhamdulillah Kami Masih Tetap Bertahan Karena Memang Waktu Itu Kita Tetap Melaksanakan Kegiatan Informasi Informasi Dan Edukasi Kepada Semua Apa Target Pengunjung Kita Ya kan Kami Tahun 2020 Kita Udah Prepar Banget Mau Nyelenggarain Indo Livestock Sudah Se-well Prepar Itu Sampai Akhirnya Diterpa Pandemi Bulan Maret Sementara Pamerannya Kalau gak salah Mau Bulan Juli Saya lupa Terus Ternyata Gak boleh Kita gak punya Ijin Karena memang Situasi Dan kondisi Mencekam Sekali Akhirnya Kami Sampaikan Kepada Seluruh Peserta Bahwa Kegiatannya Tidak Bisa Kita Selenggarakan Tapi Kami Berharapnya Next Event Keadaan Sudah Mulai Kembali Normal Maka Kami Akan Menyelenggarakan Jadi Waktu itu Kami Kerap Melangsungkan Kegiatan Webinar Jadi Kerjasama Sama Asosiasi Sama Kementerian Kira-kira Dalam masa Pandemi Ini Apa sih Isu-isu Yang harus Diangkat Terus Kemudian Juga Paling Tidak Kami Bisa Memberikan Motivasi Juga Walaupun Sebenarnya Kami Butuh Motivasi Tapi Apa Salahnya Memberikan Vibes Positif Ke Teman-teman Yang di Luar Gimana Supaya Ini Apa Dunia Peternakan Ini Terpuruk Ya Pasti Semua Sektor Terpuruk Tapi Terpuruknya Paling Tidak Bisa Apa ya Terpuruknya Bisa Bangkit Pelan-pelan Dan Itu 2020 2021 Mas Kami Menyelenggarakan Si webinar Itu Edukasi Kerjasama Dengan Asosiasi Dengan Kementerian Ada Beberapa Webinar Kalau Tidak Salah Waktu Itu Kita 2020 Itu Sempat Nyelenggarain Webinar Hampir Dua Bulan Sekali Sampai Akhir Bulan Terus 2021 Itu Ada Beberapa Kali Kami Selenggarakan Cuma Sampai Pertengahan Tahun 2021 Itu Kami Agak Stop Dulu Si Kegiatan Webinarnya Kenapa Karena kami Fokus Untuk Kegiatan Indolastok 2022 Dan Alhamdulillah 2022 Itu Diluar ekspetasi Karena itu Pas Banget Pandemi Mulai Sedikit Merda Tapi Industri Juga Belum Belum Normal Normal Situasi Dan Kondisinya Jadi Kami Tetap Mau Menyelenggarakan Itu Kita Nekat Menyelenggarakan Itu Untuk Teman-teman Supaya Melepas Kerinduan Sudah Sudah Dua Tahun Tidak Ketemuan Mau Lihat Kita Juga Ada Di Apa Di Channel Indolastok Kita Ada Jadi Bisa Dilihat Bahkan Tadi Indolastok Di Tahun 2022 Itu Satu-satunya Event Mice B2B Yang Pertama Menyelenggarakan Pameran Kalau Tidak Saya Ngobrol Sama Pak Arya Tahun Kemarin Salah Katanya Beliau Menyebutkan Bahwa Indolastok Itu Satu-satunya Event B2B Yang Memulai Pameran Di Tahun Itu Ya Betul Sebetulnya Kalau Satu-satunya Mungkin Di Jakarta Kita Yang Pertama Kali Menyelenggarakan Kegiatan B2B Setelah Itu Baru Setelah Indolastok Mulai Sudah Ada B2B Yang Lain Diselenggarakan Kalau Di Luar Memang Ada Beberapa B2B Pameran Pameran Serupa Yang Di Luar Juga Ada Beberapa Yang Sudah Offline Di Luar Jakarta Di Luar Negeri Di Luar Negeri Kalau Di Dalam Negeri Kebetulan Kami yang Pertama Kali Nekat Lebih Lebih Kenekat 2022 Di Bulan Juli Berarti Itu Diawali Oleh Napindo Dengan Indolastok Luar Biasa Sekali Di saat Yang lain Mungkin Masih ragu Tapi Napindo Dan tim Yakin Untuk Mengadakan Pameran Betul Nah Kita Lanjut Ke Indolastok And Indovissaries 2023 Expo Forum Di Tahun Ini Kira-kira Ada Berapa Peserta Dan Ada Apa Saja Di Dalam Sana Dan Ada Pavilion Apa Saja Biasanya Kan Kalau If Napindo Itu Ada Menyediakan Beberapa Pavilion Khusus Ya Betul Nah Mungkin Apa Saja Di Penyelenggaraan Tahun Ini Penyelenggaraan Tahun Ini Alhamdulillah Mas Kita Punya Sekitar 300 Peserta Ya 300 Peserta Itu Baik Dalam Maupun Luar Negeri Dari Luar Negerinya Sekitar 195 An 195 Negeri Peserta Terus Kita Dalam Negerinya Alhamdulillah Ada 105 Makanya Kalau Dibilang Lesu Ya Lesu Gak Lesu 105 Banyak Perusahaan Nah Itu Kita Ada 25 Negara Yang Ikut Berpartisipasi Dan Ada Beberapa Negara Yang Memang Peternakan Dan Perikanannya Besar Ikut Jadi contohnya Kayak Australia Terus Kemudian Ada Jerman Ada Itali Terus Ada Netherlands Turki Terus Ada Amerika Amerikanya Juga Ikut Selain Dari Yang Sisanya Tadi Kurang Lebih Itu Terus Kita Dari 26 Negara Yang Berpartisipasi Itu Kita Punya 25 Negara Itu Kita Punya 7 Negara Yang Punya Pavilion Itu Antaranya Ada Australia Terus Ada Cina Ada Korea Selatan Terus Kemudian Ada Taiwan Ada Thailand Sama Indonesia Sendiri Kita Punya Pavilion Itu Ya Apa Itu Juga Buat Kami Sesuatu Yang Diluar Target Kalau Target Untuk Pavilion Itu Sendiri Berlebih Ya Mas Walaupun Lebihnya Gak Banyak Kalau Dari 2022 Kemarin Kita Punya 6 Pavilion Sekarang Punya 7 Pavilion Meters Karena Ini Juga Yang Pertama Yang Kita Selenggarakan Di Surabaya Kalau Yang Jakarta Kan Kemarin 2022 Surabaya Ini Yang Pertama Kali Kita Lakukan Oke Saya Juga Menarik Ini Sebetulnya Apa Yang Menjadi Landasan Value Dari Indolivestock Itu Dari PT Napindo Yang Dituangkan Ke Indolivestock Apa Landasan Value Atau Core Yang Dibawakan Supaya Bisa Terus Konsisten Dalam Menyelenggarakan Pameran Indolivestock Oke Jadi Gini Ini Itu Nilai Yang Diakini Sama Napindo Karena Sejak Awal Pameran Kita Selenggarakan Tahun 2002 Kita Udah Banyak Permintaan Demand Demand Dari Sektor Pertanian Sektor Peternakan Udah Banyak Demand Terhadap Pameran Ini Nah Terus Karena Gimana Pertanian Sama Peternakan Mereka Itu kan Berkesinambungan Seperti yang Kita ketahui Pakan Ternak Aja Dari Kalau di Indonesia Itu Jagung Kedilai Itu kan Dari sektor Pertanian Itu juga Nah Terus Buat Kami Itu Nilai 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 Tersebut Penting Banget Sih Sampai Speechless Mau Ngomongnya Gimana Sampai Apa Sampai Speechless Mau ngomongnya Apa Karena Apa ya Antara Antara Apa Kegiatan Si Pameran Itu Sendiri Ketika kita Sudah Mencapai Apa yang Kita targetkan Terus kemudian Target itu tercapai Atau di luar Ekspetasi Itu Wow Banget Si Wow Banget Terus Selain itu Juga Kualitas Yang kami jaga Sebetulnya Kualitas Kualitas Dari pameran Itu sendiri Jadi Memang Kita butuh Kuantitas Kita butuh Pengunjung Banyak hadir Pasti Tapi Pengunjung Banyak hadir Kalau tidak ada Sesuatu yang Bisa menghasilkan Apa Tidak Bisa menghasilkan Target Kan mereka ikut Pameran Pasti ada targetnya Nah Kan juga Enggak Enggak bagus Jadi selain Kualitas Kita Sorry Selain kuantitas Kita juga butuh Kualitas Jadi Kualitas itu Pengunjung yang datangnya Berkualitas Untuk para Peserta pameran Itu sebetulnya Value yang Cukup Cukup Apa sih Membuat kami Berarti Pameran kita Bermanfaat Jadi Intinya Berawal Dari Sebuah Keinginan Untuk bisa Memberikan Manfaat Bagi para Pelaku usaha Di bidang Peternakan Itu sendiri Ditambah Lagi Memang Sejak Awal Kelahirannya Dimannya Itu Cukup Tinggi Karena Memang Belum ada Yang menyelenggarakan Dan setelah Diselenggarakan Memang Betul-betul Menjadi Bisa Dibilang Di periode Awal-awal Itu Satu-satunya Pameran Peternakan Yang Ditunggu-tunggu Sama Para Pelaku Pelaku Usaha Di bidang Peternakan Perikanan Betul Nah Event terdekat Napindo Tadi kan Udah dijelaskan Bahwa pameran Di Grand City Convex Di Surabaya Di Surabaya Itu kan tadi Sudah dijelaskan Tentang SDTI Bazar di luar Nah kalau Event pamerannya Sendiri Yang B2B Yang di Hall pameran Itu Kira-kira Nanti bisa digambarkan Enggak Apa saja sih Yang bisa kita dapatkan Di sana Saya mau menggambarkan Sedikit ya Selain Peserta Pameran Yang Tampil Di kegiatan Pamerannya Itu sendiri Kami juga punya Forum Jadi kami Punya forum Yang kami Namakan Forkompedia Forum Komunikasi Pedia Maksudnya Pedia itu Maksudnya Cakupannya Luas Oke Kenapa Kok luas Iya Karena Dalam kegiatan Forkompedia Ini Kami tuh Akan Membahas Tiga sektor Tadi Dari sektor Apa Agriculturnya Itu kita sebutnya Agripedia Forum Agripedia Terus kemudian Ada Sektor Aquaculture Kita sebut Aquaculturepedia Terus kemudian Yang terakhir itu Dari sektor Peternakannya Kita sebutnya Livestockpedia Ini tiga hari Berturut-turut Jadi Hari pertama Agri Hari kedua Visery Hari ketiganya Livestock Nah disini tuh Nanti Di Forkompedia Ini ya Sebetulnya Ini sebuah program Program yang terdiri Dari Seminar Terus kemudian Ada FGD Atau Talkshow Yang akan Menghadirkan Berbagai Stakeholder Berbagai Stakeholder Baik itu Dari industri Peternakan Dari Industri Agri Terus kemudian Juga Dari industri Aquaculture Nah Selain itu Juga kami Melibatkan Asosiasi Karena Apapun Kegiatan ini Kami didukung Asosiasi Kita Ada 23 Asosiasi Yang mendukung Kegiatan pameran Kita ini Nah itu Apa Matter banget sih Buat kita Nah Dari Tiga seksion ini Selama Tiga hari Kita tuh Berharapnya Tadi Edukasi Informasinya Tersampaikan Acara ini Free loh Masuk pameran Free Terus Ikut Acara Talkshow Di SDTI Free Masuk ke Acara SDTI Free Yang bayar Cuma makanannya aja Oke Kalau makan Bayar ya Kalau makan Bayar Karena ada yang jual Tapi kalau untuk Menikmati Fasilitas Dari kegiatan ini Semuanya kita Free Forkompedianya Free Masuk pamerannya Free Pokoknya Tinggal dateng aja Sesuai dengan Keinginan Mau apa Mau tahu Soal Agri Oh iya dateng Di hari pertama Gitu kan Saya lebih prefer Ke Ini Ke aquaculture Dateng di hari kedua Hari kedua itu Aquaculture Kita datengin Teknisi tambak Kami tuh Kerja sama juga sih Sama Apa Sama Asosiasi Minapoli Namanya Emang udah Hebat banget lah Minapoli ini Semua Semua juga tahu kan Minapoli ini Banyak membantu sekali Nah itu Nanti ada Teknisi tambak Yang datang Jadi Buat Sobat Satwopedia ini Kalau misalkan Memang mau tahu Terkait dengan Kegiatan Tambak-tambak ini Gimana sih Bikin tambak yang baik Dan benar Monggo Datang di hari kedua Nah tapi Kalau misalnya Oh enggak Saya lebih prefer ke Peternakannya Boleh Datang di hari ketiga Nah tapi Saran kami Sebelum datang Lakukan dulu Preregistrasinya Oke Jadi Preregistrasinya tuh Bisa Dicek di Semua website kita www.indo-lifestock.com Terus www.indoviseries.id Sama www.indoagroteh.id Jadi bisa lihat disitu Terus Bisa lihat di Fitur Kita ada fiturnya gitu Untuk Preregistrasi Kenapa? Ya biar Masuknya enggak ribet Oke Soalnya yang udah-udah Kalau mau masuk ke livestock tuh Queuingnya lumayan ya Ya buat Sobat Satu media semua Ya seperti Tahun-tahun sebelumnya Buat yang sudah pernah Ikut Silahkan Registrasi Terlebih dahulu Di website tersebut Untuk menghindari Panjangnya Antrian Saat melakukan Registrasi Dan buat yang Belum pernah Datang ke Event Indolifestock And Indoviseries Forum Itu juga bisa Melakukan registrasi Disitu Karena Di website tersebut Udah sangat User friendly sekali ya Betul User friendly Ya jadi Tinggal isi saja Data-data yang dibutuhkan Di sana Lalu nanti Buktinya Kalau enggak salah Di scan barcode Untuk Nanti keluar Print-printan Betul ID cardnya ya Betul Jadi nanti datang ke sana Kalau sudah registrasi Ya sudah tinggal scan ID keluar Nanti Tinggal masuk Betul Terus ini mas Kalau misalnya Dari sobat Satwa media Agak kesulitan Gimana sih Cara Mau Preregistrasinya Mampir Ke IG Instagramnya At Indolifestock Disitu kami sudah Share Bagaimana Cara Registrasinya Preregistrasinya Jadi Untuk memudahkan Ini stepnya Gimana sih Apa yang dilakukan Duluan Gitu kan Terus Setelah ngisi Kan nanti Pasti terima Email Email Barcode Terus begitu Sudah punya Barget Datang ke Tempat pameran Mau kemana Lari kemana Nah itu Sobat Satwa media Bisa lihat Di IG story kita Oh sorry Di feed ya Di feednya kita Kita taruh di feed kita How to register How to do Preregistrasi Oke Berarti untuk Sobat Satwa media Semua Yang mau Tahu lebih lanjut Informasinya Bisa main Ke Instagramnya At Indolifestock Buat yang Sudah Melakukan Registrasi Tolong Ajak juga Teman-temannya Untuk lakukan Registrasi Untuk bisa datang Ke Acara Indolifestock And Indovies series 2023 Explore and Forum Di Surabaya Karena Mumpung Event ini Terselenggar Di Surabaya Teman-teman Satwa media Sobat Satwa media Semua Yang Berdomisili Di daerah Jawa Timur Itu bisa Kita kumpul Bareng Semua Di event Pemeran ini Lalu Di Untuk Forkompedia Ini kan Memang Apa namanya Baru Tahun ini Aja ya Di launching Sama Indolifestock And Indovies series 23 Explore and Forum Nah itu Awalnya Gimana sih Bisa Tercetus Sebuah ide Tentang Forkompedia Itu sendiri Oke Jadi Forkompedia Ini Sebetulnya Kami Kenapa Tercetus Kediatan Ini Yang pertama Itu Didasari Kami Mau Memberikan Kesempatan Para Asosiasi Untuk Untuk Apa Share Ilmu Ilmu Yang Dipunya Kepada Pengunjung Pameran Gitu Kan Sebenarnya Kami Punya Kegiatan Teknikal Produk Presentasi Ini Kurang Lebih Sama Cuma Kalau Teknikal Produk Presentasi Itu Kan Dilakukan Oleh Peserta Untuk Mereka Brain Knowledge Mereka Brain Knowledge Produk Yang Mereka Punya Kepada Pengunjung Yang Hadir Ataupun Undangan Yang Mereka Datangkan Ke Area Pameran Nah Tapi Kalau Untuk Asosiasi Kan Gak Punya Produk Ya kan Asosiasi Gak Punya Produk Tapi Asosiasi Itu Sangat Kaya Akan Pengetahuan Terkait Dengan Apa Sektornya Mereka Gitu Nah Ini Kan Sayang Mas Sayang Kalau Tidak Disosialisasikan Padahal Orang Gimana Caranya Supaya Kami Bisa Beternak Dengan Baik Dan Benar Supaya Ayam Ayam Ini Bertahan Sampai Masanya Panen Gitu Kan Terus Kayak Tadi Juga Yang Apa Teknisi Tambak Gimana Sih Kami Membuat Tambak Yang Baik Supaya Kita Bisa Ya Orientasinya Pastikan Panennya Gak Gagal Panennya Berhasil Banyak Dan Seterusnya Seperti Itu Dasarnya Si Itu Dasarnya Itu Kalau Misalnya Kita Buat Dia Agak Besar Takutnya Belum Waktunya Makanya Ini Pertama Kali Kami Akan Coba Kegiatan Forkompedia Itu Di Tahun 2023 Ini Kalau Kita Lihat Demandnya Bagus Gak Menutup Kemungkinan Nanti Kami Akan Buat Forkompedia Ini Jauh Lebih Besar Dari Yang Sekarang Jadi Dasarnya Itu Sebetulnya Kayak Kita Kembali Lagi Sama Diri Kita Lagi Ya Kayak Mau Tahu Sesuatu Tapi Bingung Nyarinya Dimana Gitu Makanya Ini Kami Sajikan Kami Sajikan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Para Pelaku Bisnis Apa Yang Dibutuhkan Oleh Para Peternak Petani Dan Nelayan Perikanan Bisa Datang Kesini Bisa Cari Tahu Karena Disini Juga Kami Akan Siapkan Semacam Kegiatan Bisnis Matching Nanti Rencananya Di area Workompedia Bersebelahan Kita sudah Siapkan Stand-stand Para Asosiasi Jadi Kalau Waktu itu Nyari Asosiasi Kadang Yang satu Ada disini Yang satu Ada disana Nyarinya Susah Jadi Kayak Dora Lihat Petah Disini Tapi Terpisah Nah Sekarang Kami Kumpulkan Kami Kumpulkan Jadi Satu Jadi Kalau Misalkan Nanti Dari Pengunjung Ada Yang Mau Tahu Terkait Perikanan Ada Asosiasinya Terkait Dengan Peternakan Ada Terkait Dengan Pertanian Ada Terus Juga Disitu Nanti Akan Ada Pemerintah Juga Jadi Rencananya Nanti Akan Ada Kementerian KKP Dan Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Itu Konfirmasinya Dari PP Hanak Kalau KKP Itu Dari Promosi Dari Direktorat Promosi Dan Pemasaran Terus Rencananya Juga Ini belum Konfirm Tapi Baru Rencana Dari Badan Karantinanya Kemptan Juga Mau Berkenan Ikut Disitu Jadi Pastinya Nanti Yang akan Dibahas Ekspor Juga Kalau Sudah Ngomongin Ekspor Apalagi Ternak Bukan Ternak Lebih Ke Hasil Olahan Terus Mungkin Mau Ekspor Tanaman Misalkan Hortikultural Kita gak Tau Dari Badan Karantinanya Bisa Memberikan Edukasi Memberikan Informasi Berarti Di Forkompedia Ini Gambarannya Adalah Sebuah Wadah Untuk Memberikan Ilmu Yang Bisa Diaplikasikan Untuk Para Baik Petanak Petambak Maupun Petani Seperti itu Berarti Kalau Digambarkan Itu Dia Nanti Dalam Bentuk Satu Ruangan Seminar Yang Besar Dan Paralel Berarti Enggak Jadi Kami Punya Satu Tempat Kita Sengaja Itu Adalah Senternya Senternya Disitu Makanya Kita Buatnya Selama Tiga Hari Beda-beda Tadi Kan Saya Bilang Teman-teman Kalau Mau Datang Ke acara Forkompedia Selama Tiga Hari Boleh Tapi Terkait Dengan Topiknya Juga Boleh Karena Hari Pertama Itu Agri Terus Kemudian Hari Kedua Itu Adalah Aquaculture Kemudian Hari Ketiga Itu Adalah Peternakan Jadi Kita Ada Center Stage Berarti Di Center Stage Itu Bisa Menampung Cukup Banyak Audiens Di Sana Kalau Cukup Banyak Audiens Tidak Tempat Terbatas Karena Itu Area Pameran Tapi Buat Teman-teman Atau Sobat Satwa Media Yang Mau Mampir Kesana Ya Bisa Si Kita Siapkan Tempat Duduk Cuma Kalau Misalkan Demannya Ternyata Besar Ya Mohon Maaf Yang lain Kalau Tetap Mau Denger Ya Mohon Maaf Harus Berdiri Buat Sobat Satwa Media Semua Yang Mau Mengikuti Acara Tersebut Bisa Dari Sekarang Peregis Dan Juga Karena Saya Lihat Beberapa Tema Itu Kayaknya Bukan Kayaknya Sangat Bermanfaat Bagi Para Pelakunya Langsung Maka Sobat Satwa Media Bisa Langsung Segera Datang Kesana Ketika Acaranya Dimulai Seperti Itu Karena Yang tadi Seperti Ibu Lisa Bilang First Come First Up Siapa Datang Duluan Dia Yang Punya Privilege Seperti itu Betul Lalu Untuk Tahun Ini Di Surabaya Nah Kira-kira Antusiasme Baik Dari Peserta Maupun Dari Pengunjung Itu Kira-kira Seperti Apa Atau Dari Pengunjung Ingin Menargetkan Berapa Pengunjung Untuk Tahun 2023 Ini Atau Misalkan Dari Bisnis Matchingnya Sendiri Targetnya Itu Akan Seperti Apa Seperti Itu Jumlah Pengunjung Kalau Jumlah Pengunjung Kami Berharapnya Ada Kita Tidak Terlalu Muluk-muluk Karena Ini Pertama Kali Lagi Setelah Pandemi Di Surabaya Kami Berharapnya Dalam Tiga Hari Kegiatan Itu Bisa Mencapai 15.000 Karena Di Tahun 2019 Sebetulnya Lebih Dari 15.000 Sekarang Target Kita Di 15.000 Saja Untuk Tiga Hari Kegiatan Pameran Untuk Target Pengunjung Kita Kemudian Juga Para Stakeholder Itu Sangat Mendukung Sekali Jadi Peserta Peserta Kita Mendukung Sekali Untuk Kegiatan Ini Terus Kemudian Mereka Menyambut Baik Karena Kemarin Yang di Jakarta Sudah Terlewati Dan Mereka Sudah Lihat Oh Ya Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Yang Di Surabaya Mereka Lebih Antusias Lagi Jadi Kalau Ada Beberapa Peserta Yang Kami Coba Iseng Iseng Tanya Tanya Kenapa Ikut Lagi Di Kegiatan Kita Ya Karena Memang Mereka Perlu Mereka Perlu Mesosialisasikan Produk Mereka Untuk Keberlangsungannya Si Sektor Ini Sektor Peternakan Sektor Pertanian Sektor Tambak Itu Mereka Perlu Mereka Memang Perlu Media Ini Untuk Mensosialisasikan Terus Yang Terlebih Lagi Adalah Eksistensi Mas Eksistensi Karena kan Selama Dua Tahun Pandemi Kan Kita Gak Tahu Mereka Masih Ada Apa Enggak Gitu Kan Terus Ada Memang Yang Kemarin Di Life Sok Jakarta Mereka Tidak Ikut Berpartisipasi Karena Memang Mungkin Belum Mumpuni Dan Ada Satu Lain Hal Yang Membuat Mereka Belum Bisa Ikut Tapi Di Kegiatan Surabaya Mereka Ikut Gitu Jadi Antusias itu Yang Membuat Kami Yuk Tetap Penyelenggaraan Di Surabaya Harus Tetap Terlaksana Dan Bisa Seperti Yang Di Jakarta Ya Walaupun Mungkin Gak Sebesar Jakarta Pun Di Sebelum Pandemi Jakarta Sama Surabaya Itu Ya Lebih Besar Jakarta Daripada Surabaya Tapi Ya Gak Beda Jauh Antara Jakarta Dan Surabaya Apalagi Waktu 2018 Di Jakarta Yang Sampai Pak Presiden Jokowi Datang Betul Banget Kebayang Seperti apa Ya ampun Hari Terakhir Bagaikan Hari Pertama Betul Betul Pak Jokowi Datang Itu Setelah Soal Jumat Itu kan Hari terakhir Itu lah Hari ketiga Itu Antusiasnya Karena saya Saya ingat sekali Ketika hari Jumat itu Sebelum Jumatan Seluruh peserta Stereo Keluar semua kan Betul Untuk Disteriokan dulu Ruangannya Terus Di screening Dan lain sebagainya Lalu setelah Jumatan Apa ya Baru boleh masuk Dan itu pun Ya cukup lumayan lama Kita nunggu Betul Pak Jokowi Untuk hadir Proses Proses dari Pas Pampresnya Soalnya Betul Jadi ya itu yang Tidak bisa kita lewatkan Gak boleh Udah Udah SOP nya mereka Betul Tapi Dengan SOP yang seperti itu Alhamdulillah Napindo bisa Melewati Standar tersebut ya Yes Betul Betul banget Itu antusias Bapak Pak Jokowi Waktu datang juga Wah Jempol banget sih Karena kan kami Pakai seluruh Hall Betul Kita pakai Mulai dari Hall A Hall B Terus Cendrawasi Terus kita pakai juga Plenary nya Plenary itu Ikan ya kan Di dalam kan Oh Bapak seneng banget itu Terus Ada lagi yang di Ini Yang di Assembly Jadi semua Hall yang ada di JCC Itu kami gunakan Waktu itu Dan kami Berfikirnya Oh ya mungkin Bapak Cuma sebagian aja kali Yang mau didatengin Karena kan Ya lumayan luas itu Luas sekali Betul Tapi ternyata Begitu kita arahkan Untuk kesini Ikut Arahkan kesini Ikut Terus kemudian Peserta juga happy Kenapa Karena Banyak Apa Boot-boot yang dilewati Sama Bapak Itu Bapak berhenti Itu Happy banget sih Pesertanya happy Terus Pengunjungnya happy Kami pun happy Karena semua orang happy Itu Salah satu Penyelenggaran yang Terbesar kalau saya bilang Yang di Jakarta 2018 Betul Oke Nah mungkin Apa sih harapan dari Napindo terkait Pameran Indo Livestock And Indo Fisheries 2023 Explore Forum ini Di Surabaya Harapan kami sih Sebetulnya gak muluk-muluk Pastinya sih Kami Berharap ya Semoga pameran ini tuh Semakin besar Terus kemudian Pameran ini juga Bisa semakin Dimanfaatkan lebih Oleh para Stakeholder Di ketiga bidang tersebut Terus Dari para pelaku bisnis Juga Dari kelompok-kelompok Apa Sektor tersebut Terus kemudian juga Asosiasi Terus Pemerintahan Akademisi Terus Peneliti Terus yang paling penting tuh adalah Pengusahanya Supaya berkelanjutan Terus bisnisnya Ya kan Semakin hidup Mungkin sekarang lagi Rodanya lagi di bawah Mudah-mudahan nanti ke depannya Rodanya berputar Dan semakin ke atas Ya kan Nah Selain itu juga kami sih Berharapnya Di kegiatan ini tuh Kami bisa Memberikan Kesempatan Kerjasama yang baru Antara Peserta Dengan pengunjung yang hadir Gitu kan Terus Berharap juga Bisa Mereka tuh bisa Melakukan Kolaborasi ya Atau Membuat Kemitraan usaha Di bidang Mereka masing-masing Gitu kan Terus Berharap Banget sih Ini tuh Sosialisasi Informasi Yang diperlukan Dari pemerintah Tuh bisa Sampai Ke Tepatnya Gitu kan Sampai ke Kelompok-kelompok Apa Kelompok-kelompok Dari sektor itu Sendiri Gitu kan Nah Terus Biasa ya Kalau Namanya pameran Peternakan Pertanian Dan Perekanan itu Itu kan ajang Ketemu Cicet Berharapnya tuh Diskusinya makin Enceng gitu ya Diskusinya makin Makin banyak lah Diskusi yang Bisa terjadi disitu Tukar Knowledge Tukar Informasi Gitu kan Terus juga Solusi-solusi Dan inovasi juga Paling tidak bisa Tershare lah Disitu ya Bisa Bisa Dishare Kepada pengunjung Kepada peserta Seperti itu Terus Pastinya juga Berharap Ada Kerjasama Yang berkelanjutan Mungkin Sebelumnya sudah pernah Kerjasama nih Sudah ngobrol-ngobrol Tapi belum ada Kelanjutannya Nah pada saat Kegiatan pameran kita Kerjasama itu Bisa Berkelanjutan Gitu kan Nah Pokoknya kita berharapnya Semua saling Membutuhkan lah Satu sama lain Baik peserta Pengunjung Saling Saling ingin Apa ya Saling ingin Bertukar lah ya Entah itu Bertukar bisnis Entah itu Bertukar pikiran Terus Menambah Pengetahuan Kami sih Kami sih berharapnya Seperti itu Untuk kegiatan ini Dan untuk kegiatan kami Yang selanjutnya Jadi Pamerannya Bisa lebih Bermanfaat Kegiatan pameran ini Bisa lebih Bermanfaat Untuk Sektor Di bidang tersebut Karena kan pameran kan Segmented ya mas ya Iya betul Itu sih harapan kami Oke Itulah dia Buat Sobat Satu semua Informasi yang sudah Diberikan dari Pihak PT Napindo Media Asatama Selaku penyelenggara Indolivestock And Indovisaris 2023 Expo Inforum Di Grand City Convex Surabaya Catat tanggalnya Buat Sobat Satu semua Yaitu Tanggal 26 Sampai 28 Juli Dari hari Rabu Sampai hari Jumat 2023 Di Grand City Convex Surabaya Nah mungkin Kita Reminder lagi Kepada Sobat Satu semua Cara Registrasinya Tadi seperti apa Ya Cara Registrasinya Nanti Sobat Satu Media Itu bisa Melakukan Pre-registrasi Di website Kami Di www.indolivestock.com Atau ke www.indofisri.id Dan satu lagi adalah www.indoagroteh.id Nanti disana Bisa langsung Klik Pre-registrasi Kemudian Bisa diisi Kelengkapannya Dilengkapi ya Formulirnya Lalu Submit Dan itu nanti Akan Di-approve Oleh tim Tim administrasi Kami Nanti Sobat Satu media Akan menerima Email Balasan Akan menerima Email Balasan Dari tim Kami Nah nanti Di dalam email Balasannya Ada QR code Yang bisa Langsung Dibawa Ke area Pameran Untuk Mencetak Si Bejes Atau ID card Masuk ke Dalam Ke tempat Pameran Nah Kalau Ada kesulitan nih Bagaimana caranya Atau mungkin Gak sempat nih Gak sempat Nisi Lewat Website Boleh Langsung Dateng Boleh Langsung Dateng Bagaimana Caranya Silahkan Dicek Di Instagram Kami At Indolifestock Ya At Indolifestock IG nya At Indolifestock Disitu Ada Bagaimana Cara Registrasi Kegiatan Pameran Oke Terima kasih Ibu Lisa Lusli Sudah Menyempatkan Hadir Di Studio Satwa Media Group Semoga Lancar Untuk Event Indolifestock Indolifestock D23 Explained Forum Ya Semoga Sobat Satwa Media Mari kita Ramaikan Sama-sama Acara Indolifestock Dan Indolifestock 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 Terutama Buat Sobat Satwa Media Semua Yang Tinggal Di Daerah Jawa Timur Mari kita Ramaikan Event Pameran Kali ini Oke Sekian Dari Kami Episode Kali ini Yang Mengundang Indolifestock 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 Kepada Ibu Lisa Rusli Terima Kasih Ya Buat Sobat Satwa Media Semua Bisa Juga Cek Video-video Kami Lainnya Video Tentang Pemeliharaan Baupun Tentang Profil-profil Para Petenak Yang Berkecipung Di Bidang Agro Bisnis Untuk Podcast Satwa Media Kali ini Sekian Dan terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Burkatu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh